update perkembangan bebek bedaging umur 23 hari teman-teman ini pagi hari per hari ini video dibuat umur bebek ini 23 hari tetap menggunakan pakan campuran dengan komposisi ransum 1 kilo konsentrat 1 kilo pekatul dan 3 kilo kebi teman-teman saya memberikan pakan bebek bedaging ini dalam kondisi basah sedikit ditambah air teman-teman tidak kering karena bentuk asli dari pakan campuran ini adalah berupa tepung atau mes tidak kerambel sehingga apabila tidak diberi air dan diberikan secara kondisi kering maka bebek akan susah untuk makan teman-teman apabila kita bisa ditambahkan air sedikit dalam kondisi basah bebek akan lebih mudah untuk mengkonsumsi pakan mereka teman-teman nah ini perkembangan bebeknya untuk tadi pagi teman-teman ini ditimbang rata-rata sudah 1,2 sampai 1,3 teman-teman ada juga yang 1,4 nah ini bebek menggunakan bibit lokalan teman-teman tetasan perumahan harganya 9500 rupiah per ekornya tidak menggunakan bibit pabrikan untuk pemeliharaan tetap sama saat pagi hari atau dalam kondisi alas kandang sedikit basah kita akan menabur dengan sekampadi teman-teman jadi kondisi kandang akan tetap kering sirkulasi udara kalau kita pagi hari pintu dibuka teman-teman biar udara berganti kualitas udara tetap bagus di kandang tidak begitu bau amonia teman-teman karena kondisi kandang juga kering dan tidak lembab ataupun basah untuk tempat air minum usahakan setiap pagi dan sore hari kita cuci teman-teman nah ini sudah saya cuci tadi pagi sebelum video ini dibuat nah ini sudah bersih teman-teman tempat air minumnya meskipun menggunakan tempat air minum otomatis yang setiap airnya akan terus mengisi teman-teman tetapi harus juga perlu dibersihkan biar nanti mangkoknya itu tidak kotor teman-teman apabila kotor menjadi sarang penyakit untuk bebeknya bisa dilihat teman-teman uniform atau rata-rata keseragaman dari pertumbuhan bobot pedaging ini bebek pedaging ini bisa dilihat secara rata teman-teman tidak ada yang besar kecil dan hampir rata untuk pertumbuhan bobot badannya untuk pemberian pakan itu tidak pernah saya takar teman-teman sehari menghabiskan berapa kilo per 100 ekor itu tidak pernah saya hitung karena apa kita mengejar bobot badan teman-teman jadi apabila tempat pakan sudah terlihat kosong kita akan terus mengisi pakan agar mereka tidak sampai dalam kondisi lapar teman-teman jadi kalau ditanya per 100 ekor sehari dikasih makan berapa kilo ya ya tidak tahu saya dikarenakan yang pertama semakin mereka berumur atau umurnya bertambah juga akan konsumsinya bertambah teman-teman jadi kita patokannya kalau tempat pakan kosong ya kita harus segera mengisi teman-teman untuk pemberian pakan bisa kita bagi menjadi pagi siang sore atau malam atau cuma pemberian pagi sama sore teman-teman itu tergantung kondisi kalian masing-masing apakah punya waktu atau tidak untuk memberikan pakan ke ternak tapi kalau saya karena ini menggunakan pakan metode basah pemberian pakan saya beri minimal 3 kali teman-teman untuk menjaga pakan agar tetap dalam kondisi fresh tidak bau tengik teman-teman jadi pemberian pakan kalau di kandang ini saya memberikan pakan di pagi hari terus nanti sore kita akan menambah sedikit apabila sudah terlihat kosong teman-teman atau kita mengaduknya kembali dengan menggunakan tangan biar yang bawah akan pindah ke atas pakannya seperti ini teman-teman nah ini akan kita bolak-balik seperti ini biar nanti akan tetap tidak bau teman-teman kalau siang kita tambah sedikit dan sore mereka biasanya tempat pakan mulai kosong jadi kita akan menambah pakan di sore hari dan malam kita kontrol lagi teman-teman karena kan waktu sore ke pagi itu memerlukan waktu yang lama waktunya cukup lama sehingga jangan sampai waktu malam hari pakan kondisinya kosong teman-teman tempat pakannya karena kan malam hari juga konsumsi makan mereka juga semakin bertambah teman-teman karena kan kondisi malam itu suhunya sudah dingin mereka sudah nyaman di dalam kandang pasti mereka juga akan makan banyak teman-teman kalau siang mungkin kondisi kandang panas sehingga bebek akan lebih milih untuk minum daripada untuk makan jadi usahakan kalau malam hari jangan sampai pakan telat teman-teman mungkin kalau kandang di dekat rumah bisa rajin-rajin untuk mengecek tempat pakan dan membalikkan pakan lagi teman-teman biar nanti bebeknya juga semakin napsu makan nah ini juga perlu dilakukan teman-teman apabila bebek ini terlihat sudah duduk-duduk di alas bambu ini kita akan menggiring biar mereka tetap makan lagi teman-teman karena ingat kita cuma punya waktu kurang lebih 40 hari dari 0 hari mereka diturunkan di box brooding sampai panen ini memerlukan waktu 40 hari teman-teman tidak sampai 2 bulan untuk panen jadi jangan sampai tempat pakan kosong apalagi tempat air minum juga kosong teman-teman kita harus menggunakan tempat air minum otomatis karena kan kalau tempat minum kosong mereka otomatis tidak akan makan nah ini sudah terlihat teman-teman ya sudah mulai seragam untuk pertumbuhan bobot badan mereka ini rata-rata bobot badan 1,2-1,3 teman-teman ada juga yang 1,4 mungkin ya mungkin yang badannya besar itu juga sudah 1,4 bahkan ada 1,5 kan teman-teman sudah besar ini kita menggunakan bibit lokal tapi speknya luar biasa teman-teman ini menurut saya tanpa menggunakan vaksin ini teman-teman untuk vitamin saya hanya menggunakan di awal saat periode brooding itu sudah saya jelaskan saya menggunakan vitacic dan doxifat untuk saat periode brooding tapi untuk masa-masa pembesaran seperti ini saya sama sekali tidak memberikan vitamin dalam bentuk apapun vitamin stress ataupun vitamin untuk suplemen biar mereka cepat bertumbuh bobot badannya saya tidak menggunakan seperti itu teman-teman karena menurut saya apabila pakan yang kita berikan sudah berkualitas ditambah pemeliharaan yang baik sirkulasi udara kita mumpuni mereka sudah nyaman dan pasti akan cepat untuk tumbuh bobot badannya teman-teman kuncinya yaitu tetap dipakan jangan sampai pakan kosong dan kita harus tetap menjaga kualitas pakan untuk komposisinya saya ulangi saya menggunakan 1 kg konsentrat 1 kg bekatul dan 3 kg kebi kalau tidak ada kebi bisa menggunakan bahan pakan yang lain seperti polat ataupun ampas tahu bisa juga nanti ampas singkong terserah yang penting merupakan sumber energi dan mudah didapatkan di daerah masing-masing yang paling penting adalah harganya murah teman-teman Alhamdulillah luar biasa teman-teman oke mungkin cukup sekian video kali ini review singkat bebek pedaging umur 23 hari teman-teman terima kasih sudah menonton video kali ini apabila kalian menyukai video ini silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh